Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berasal dari Indonesia yang berjudul Pertaruhan. Film ini menceritakan tentang 4 saudara beranda dalam menyelamatkan nyawa ayahnya. Pak Musa adalah orang tua tunggal yang memiliki 4 orang anak laki-laki. Keempat anak ini adalah Ibra, Elsan, Amar, dan si bungsu Icar. Oke tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan 3 remaja yaitu Ibra, Elsan, dan Amar yang sedang membawa bola untuk bermain di lapangan. Namun saat sampai di sana, terlihat banyak ibu-ibu yang sedang meluar raga. Karena lapangannya dipakai, mereka bertiga mengganggunya. Karena merasa diganggu, mereka bertiga dikejar-kejar oleh segerombolan ibu-ibu. Tapi untungnya, mereka bertiga berhasil lolos karena naik mobil backup. Scene kemudian berpindah ketika malam hari. Terlihat, di sini Amar sedang memutar lagu yang sangat keras. Elsan sebagai kakaknya Amar memarahinya. Karena musik itu bisa menggaguh adiknya. Yaitu Icar yang sedang belajar. Kemudian, Ibra, Elsan, dan Amar pergi ke gelap malam. Sesampainya di gelap malam, di sana terlihat banyak orang yang sedang menonton pertarungan wanita di atas ring. Tidak lama setelah itu, pertarungannya selesai. Yang dimenangkan oleh Jamilah. Jamilah ini adalah pacarnya Ibra. Terlihat di sini, mereka berempat sedang merayakan kemenangan Jamilah. Saat sedang asing ngobrol, ternyata adik mereka Ical ada di sana. Ia mengikuti kakaknya saat hendak pergi ke gelap malam-malam itu. Kemudian, mereka bertiga mengajak Ical untuk minum gaduk. Setelah itu, mereka semua pulang ke rumahnya. Namun saat sampai di rumah, mereka dimarahi oleh ayahnya karena telah mengajak adik bungsunya keluar malam. Bahkan sampai minum alkohol. Sedangkan Ical, dia ada di kamar mandi karena mabuk berat. Pada pagi harinya, Ical bersiap untuk berangkat ke sekolah. Yang diantar oleh ayahnya yang akan pergi bekerja. Saat berpisah dengan ayahnya, Ical bukannya pergi ke sekolah. Dia malah balik lagi untuk bolos. Ayah Ical atau Pak Musa ini bekerja sebagai satpam di sebuah bank. Saat sedang bekerja, teman kerjanya itu memberitahu bahwa Pak Musa akan dikeluarkan dari kerjaannya. Scene kemudian berganti ketika Amar yang sedang bermain kartu dengan temannya. Tidak lama setelah itu, ada perempuan yang bernama Asti melewati tongkrongan itu. Lalu Amar mulai beraksi menggodanya. Asti ini adalah perempuan yang disukai oleh Amar. Setelah Asti pergi, tiba-tiba saja ayahnya datang dan menarik Amar. Di sini, ayahnya Asti menyuruh Amar untuk datang ke rumahnya besok. Di tempat lain, Ibra sedang dimarahi oleh bosnya. Karena Ibra telah memukul seorang pengunjung di klub malam. Padahal, Ibra hanya melindungi pelayan yang sedang digoda. Namun bosnya itu tidak mau tahu dengan alasan Ibra. Sedangkan Ica, dia lagi di rumahnya yang mendengar ayahnya sedang batuk-batuk. Namun Pak Musa menutupi penyakitnya. Dia berpura-pura sehat di hadapan anak-anaknya. Di pagi harinya, Ica dan ayahnya seperti biasa berangkat untuk pergi ke sekolah. Namun, Ica melakukan hal yang sama. Dia kembali bolas sekolah dan malah nongkrong di warung. Tiba-tiba saja, ada tiga orang perempannya menghampiri Ica dan meminta untuk memberikan uangnya kepada mereka. Jika dia mau nongkrong lagi di sini. Namun tiba-tiba, Ibra datang dan membuat tiga perempuan itu ketakutan dan pergi. Karena Ibra sudah terkenal dengan keganasannya. Di sini, Ica dimarahai oleh Ibra karena bolos sekolah. Namun Ica menjawab bahwa dia belum membayar uang sekolah. Yang membuat dia malu karena selalu ditagih oleh pihak sekolah. Di sini, Ibra terlihat sedih dan kasihan kepada Ica. Scene lalu berganti ketika Amar yang sedang di rumah Asti. Di sini, ayahnya Asti memberikan pekerjaan Amar sebagai pengantar jemput anak sekolah. Dengan sangat senang, Amar mengucapkan terima kasih karena telah memberikan dia pekerjaan. Di malam harinya, saat semua orang sedang tertidur, Ibra memberikan uang kepada Ica untuk pihak sekolahnya. Namun uang itu ditolak oleh ayahnya karena urusan sekolah Ica adalah tanggung jawabnya. Singkat cerita, ketika di tempat kerja, Pak Musa diberitahu bahwa dia akan dikeluarkan dan digantikan oleh sapam yang baru. Karena Pak Musa terlihat selalu sakit-sakitan. Namun setiap pagi, Pak Musa selalu berangkat memakai seragam seperti biasa, sambil mengantarkan Ica ke sekolah. Scene kemudian berganti ketika Ibra sedang bersama pacarnya. Mereka sepertinya tampak sangat bahagia, karena bisa berduaan. Namun saat di perjalanan pulang, Jamilah memberitahu Ibra bahwa ayahnya Ibra itu sudah tidak bekerja lagi di tempat kerjanya. Terlihat di sini, Ibra sangat sedih setelah Jamilah memberitahukan hal itu. Karena Ibra tahu di setiap paginya, ayahnya selalu memakai seragam sapam, layaknya seperti akan bekerja. Sampai pada suatu hari, Ibra yang tahu bahwa ayahnya sudah tidak bekerja lagi, dia mengikutinya yang berangkat memakai seragam sapam. Namun ternyata, Pak Musa bukannya kebang ke tempat kerjanya, melainkan berhenti di sebuah warung. Dan ternyata, Pak Musa itu selalu pergi bekerja, supaya anak-anaknya tidak tahu kalau dia sudah tidak bekerja lagi. Dan ketika sore hari, Pak Musa akan pulang ke rumahnya. Di suatu pagi, Ical melihat ayahnya yang terjatuh di kamar. Lalu Ibra bergegas membawa ayahnya ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, dokter menyarankan agar Pak Musa dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari. Terlihat di sini, Ibra sedang berbicara dengan suster soal pembayaran. Namun suster itu malah mengajak Ibra tidak memiliki uang untuk membayar biaya rumah sakit, yang membuat Ibra marah dan memakai suster itu. Terlihat di sini, Ibra, Elsan, Amar, dan Jamilah yang senang mengobrol tentang ayahnya. Ibra mengatakan, ayahnya memiliki empat anak namun tidak berguna sama sekali ketika ayahnya sakit. Tiba-tiba saja, Elsan mengatakan bahwa mereka harus melakukan apapun untuk kesembuhan ayahnya. Tidak lama setelah itu, terlihat Jamilah yang berpakaian seksi sedang merayu bos pemilik klub malam itu. Dan ternyata, mereka berempat merencanakan sesuatu. Mereka mencopet bos klub malam agar mendapatkan uang untuk ayahnya dan Jamilah menjadi umpannya. Namun, aksi mereka ketahuan yang membuat mereka berempat harus berkelahi dengan orang yang ada di sana. Untungnya, mereka berhasil lolos. Di sini, mereka melihat hasil copetannya dan ternyata masih kurang untuk biaya rumah sakit ayahnya. Namun, Jamilah mengatakan, dia akan bertanding besok dan jika dia menang, hadiahnya akan diberikan kepada Ibra untuk biaya ayahnya. Sampai pada waktunya, ketika Jamilah sedang bertanding, dan ternyata Jamilah kalah di pertarungan itu. Dan membuat, dia merasa kecewa karena tidak bisa membantu Ibra. Di pagi harinya, Ibra datang ke tempat kerja ayahnya dulu. Lalu, dia menemui bosnya dan meminta bantuan untuk biaya ayahnya yang sedang sakit. Sebagai jasa ayahnya yang telah lama bekerja di sana. Namun, bukannya membantu, ia malah menghina ayahnya karena tidak ada waktu untuk mengurusi mantan seorang satpam. Mendengar hal itu, membuat Ibra marah dan ingin memukulnya. Karena kantornya tidak menghargai sebuah jasa. Sampai akhirnya, Ibra pun diusir oleh satpam. Ketika Pak Musa mengetahui apa yang dilakukan Ibra, hal itu membuat dia marah dan menganggap Ibra telah merusak nama baik ayahnya. Tidak lama setelah itu, Pak Musa terjatuh lagi di kamarnya. Lalu Ibra membantunya. Ibra, Elsan, dan Amar terlihat mereka sangat serius membicarakan tentang ayahnya. Ibra mengatakan, waktu mereka tidak banyak jika mereka masih mau melihat ayahnya. Ibra mengatakan, bahwa mereka harus merampok agar mendapatkan uang yang banyak dengan hasil yang cepat. Namun di sini, terlihat Elsan menolaknya karena takut tertangkap atau mati. Namun setelah Ibra mengingatkan tentang perkataan Elsan waktu itu, bahwa mereka harus melakukan apapun untuk ayahnya. Akhirnya, Elsan pun mau untuk melakukan aksi perampokannya. Dan mereka berencana akan merampok bang tempat ayahnya kerja dulu. Scene kemudian berganti ketika Amar sedang memperbaiki mobil ayahnya Asti. Lalu Amar meminta izin untuk meminjam mobilnya dengan alasan untuk mengantar ayahnya ke rumah sakit. Ayah Asti pun menyetujuinya dan meminjamkan mobil pribadinya kepada Amar. Namun sebelum pulang, Amar mengajak Asti untuk berbicara. Dan dia meminta maaf kepada Asti karena selalu mengganggu dan menggodanya. Amar juga mengatakan bahwa dia tidak akan mengganggu Asti lagi. Mendengar hal itu, Asti terlihat bingung karena Amar tidak seperti biasanya. Setelah itu, Amar memberikan gelang kepada Asti sebagai tanda bahwa Amar menyukai Asti. Namun dia tidak akan lagi menggodanya. Di sini, Asti terlihat sudah mulai membuka hatinya untuk Amar. Setelah Amar mengatakan semua itu. Di tempat lain, Ibra yang senang bersama Jamilah menceritakan bahwa dia akan merampok bang. Jamilah sangat sedih mendengar hal itu karena dia tidak mau menghilangkan Ibra. Di sisi lain, dia juga tidak bisa mencegahnya. Namun untuk meyakinkan dan menghilangkan kesedihan Jamilah, Ibra mengatakan bahwa dia akan kembali untuk ayahnya dan Jamilah. Scene kemudian berganti ketika Amar meminta Ical untuk mengajari mengaji. Amar terlihat serius belajar mengaji dengan Ical. Sedangkan Elsan, dia hanya bisa menatap fotonya waktu kecil ketika bersama keluarganya sambil meneteskan air mata. Sampai tiba pada waktunya, mereka akan melakukan aksi perampokannya. Namun saat di tengah perjalanan, mereka menyadari seperti ada sesuatu di dalam bagasi. Kemudian, Ibra menyuruh Elsan untuk mengeceknya. Namun saat dilihat, ternyata Ical mengikuti mereka. Ical pun dibawa ke dalam mobil dan dimarahi oleh kakaknya. Karena waktu mereka yang sangat terbatas, terpaksa Ical dibawa untuk melakukan aksi perampokannya. Sampailah di bank yang akan mereka rampok. Sebelum mereka bertiga merampok, mereka meminta maaf kepada Ical karena selama ini mereka selalu memukul dan memarahi Ical. Setelah itu, mereka melakukan aksinya. Semua orang yang ada di bank terlihat ketakutan. Ibra yang melakukan penodongan dan yang mengambil uang dari bank itu. Sedangkan Elsan dan Ammar yang mengawasi jika ada orang yang akan melaporkan mereka. Namun tiba-tiba, bus dari bank itu datang, Ibra langsung memukulnya dan meminta untuk memasukkan semua uang. Terlihat di sini, Elsan yang merasa kasehan karena ada wanita yang panik dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Lalu Elsan menghampirinya dan ingin membantunya. Meskipun Ammar sudah memperingati untuk tidak membantunya dan tiba-tiba saja, Elsan pun tertembak. Di sini, Ammar juga ikut tertembak. Setelah dia mau menyelamatkan bayi yang sedang menangis. Kemudian, Elsan menghampir orang itu dan menghajarnya sampai dia pingsan. Kemudian, Ibra yang sudah selesai membawa uang itu lalu keluar. Namun, Ibra juga ikut tertembak. Tanpa memperdulikan keadaannya, Ibra yang melihat Elsan tertembak langsung menghajar orang itu. Sambil menahan rasa sakit, Ibra terus memukulnya sampai orang itu pingsan. Tidak lama kemudian, Ical masuk ke sana dan melihat ketiga kakaknya yang sudah tertembak. Menihat Ibra yang masih bisa bangun, Elsan memintanya untuk segera pergi membawa uang hasil rampokannya dan segera membawa ayahnya ke rumah sakit. Lalu, Ibra pun pergi sambil menarik Ical yang masih melihat Ammar dan Elsan. Sesampainya di rumah, Ibra sebergegas membawa ayahnya ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Ibra menemui suster yang pernah menghinanya dulu, lalu memberikan uangnya. Ibra meminta kepada suster itu untuk memberikan tempat yang paling bagus untuk ayahnya. Kemudian, Ibra pergi dari rumah sakit itu dan meminta Ical berjanji kepadanya untuk menjaga ayahnya. Di lain tempat, Jamilah yang sedang gelisah sambil menunggu kedatangan Ibra. Tetapi, ketika Ibra sampai di sana, dia langsung jatuh di pelukan Jamilah. Terlihat, sepertinya Ibra sudah tidak bisa bertahan lagi karena luka tembakan yang ada di perutnya. Dan dia merasa itu adalah akhir hayatnya. Lalu, ia meminta agar Jamilah bisa menjaga dirinya baik-baik dan menjaga Ical bersama ayahnya. Akhirnya, Ibra pun mati dan polisi pun datang. Kemudian, scene berganti di satu bulan kemudian. Terlihat di sini, Pak Musa yang sedang bersama Ammar dan Elsan yang ada di penjara. Dan ternyata, mereka berdua masih hidup. Pak Musa menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan untuk anak-anaknya yang telah melakukan perampokan di bank demi menyelamatkan nyawanya. Di sini juga, terlihat Pak Musa menyesal karena tidak pernah menunjukkan betapa berartinya mereka bagi dirinya. Dan, film pun selesai. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai bertemu lagi di next video. Sampai jumpa di video.